Sedisi kali ini dari kualifikasi Piala Dunia 2026 di Tim Nasional Indonesia dipaksa menyerah di tangan Timnas Tiongkok pada matchday keempat grup C. Meski kalah 1-2, peluang Timnas Garuda masih belum sirna untuk lolos ke Amerika Serikat. Lebih efektif membuka skor melalui Behram Abduheli pada menit ke-23. Kembali kegobolan pada menit ke-44. Kali ini giliran Yuning Zhang yang mencatatkan nama di papan skor usai memanfaatkan sodoran Zunigao. Upaya pasukan Shen Taeyong menyamakan gedudukan, menemui jalan buntu dan harus mengakui keunggulan Tiongkok 2-1. Rizky Rido dan kolega harus segera bangkit karena masih ada enam laga yang harus... Sementara itu laju positif Jepang harus terhenti di depan publiknya sendiri saat ditahan imbang tamunya Australia. Laga yang dihelat di Saitama Stadion diwarnai dengan dua gol, bunuh diri. Empat, umpan silang Jason Geria salah diantisipasi Beka Wasaki Frontail sehingga bola masuk ke gawang sendiri. Pada posisi Jepang di puncak klasemen grup C dengan 10 poin, sedangkan Australia di posisi kedua dengan 5 poin. Stolovers tidak banyak perubahan dalam klasemen grup C. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai timnas Indonesia tumbang di tangan Tiongkok pada matchday keempat. Meski ditahan imbang satu-satu oleh Australia, Jepang masih memimpin grup C. Tambahan satu poin tidak menggeser posisi pasukan Samurai Biru yang mengemas 10 poin. Australia berada di tempat kedua dengan perolehan 5 poin dari hasil 1 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tempat ketiga dan keempat dihuni Arab Saudi dan Bahrain dengan poin 5 setelah keduanya bermain imbang tanpa gol. Sementara kekalahan atas Tiongkok membuat Indonesia tidak beranjak dari urutan kelima dengan 3 poin, perolehan poin yang sama dengan Tiongkok di dasar klasemen. Hanya juara grup dan peringkat kedua yang otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan empat akan memainkan putaran keempat. Perjuangan grup C akan kembali berlanjut pada bulan November mendatang. Sementara di grup B, Korea Selatan makin kokoh di puncak klasemen usai di match day keempat menang atas tamunya, Irak. Namun, Irak... Pelovers PSSI merespons Federasi Sepak Bola Asia AFC yang kebingungan usai diprotes soal Wasid Ahmad Alkaf di Laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Menurut Arya Sinulingga, protes PSSI yang disampaikan ke AFC salah satunya adalah perpanjangan waktu yang melebihi batas. Meski dalam Laga sudah memasuki injury time 6 menit, tambahan waktu dari 90 plus 6 menjadi 90 plus 9. Dengan waktu yang dinilai sudah melebihi batas itu, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan Bahrain skor 2-2. Tidak lama setelah pertandingan, menyampaikan mengenai waktu yang lebih diberikan setelah tambahan 90, tambahan 6 itu loh. Kemudian tambahan sampai 4 menit ya. Jadi ini, tuh, ya kan? Itu perlu kesempat, diterima lagi sama mes komisioner. Tuh kan? Tuh Pak Marji lagi tuh yang datang. Jadi langsung. Tuh. Sebelumnya, Sekjen AFC Datu Seriwinsor John mengaku bingung terhadap surat protes yang dikirim terkait Wasid Ahmad Alkaf di Laga Timnas Indonesia versus Bahrain. AFC menilai PSSI tidak merinci secara spesifik kejadian yang dipermasalahkan. Dalam tanggapan AFC, Sekjen AFC Datu Seriwinsor John menyebut, kami membutuhkan PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu terkait performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan tersebut harus terperinci. Terima kasih.